Intro Diam hanya membuat publik semakin penasaran. Alisa Subandono belak-belakan buka suara. Apa jawaban Ica mengenai dirinya yang semakin kurus? Simak berikut. Pemilik nama asli Anindia Alisa Subandono ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1991. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersadara pasangan JP Subandono dan Angki W. Subandono. Alisa Subandono diketahui memulai karirnya di industri hiburan tanah air sejak awal tahun 2000. Kala itu, Ica berperan sebagai cameo bermain dalam film Layar Lebar Petualang Syarina. Film yang dibintangi oleh Syarina dan Derby Romero. Dalam film tersebut, Ica hanya tampil sebagai figuran. Namun, kesuksesan film arahan sutradara Riri Risa itu nampaknya juga sukses melambungkan nama Alisa Subandono atau Ica. Ica pun merambah dunia layar kaca. Pada tahun 2002, ia bermain dalam sinetron inikah rasanya. Ia diperankan sebagai Nadia. Dan kini namanya semakin melejit sampai sekarang. Diketahui Alisa Subandono beberkan penyebab tubuhnya bisa kurus kering. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Perubahan tubuh Alisa Subandono beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik. Tubuh kurus Alisa Subandono dianggap netizen membuat wajahnya terlihat lebih tua daripada usianya. Berbagai spekulasi netizen pun bermunculan terkait dengan perubahan tubuh istri Dude Harlino itu yang terlihat kurus kering. Tak ingin banyak spekulasi di luaran sana yang tidak benar membuat Alisa Subandono kini buka suara. Bersama sang suami Dude Harlino, wanita yang akrab di sapa Ica ini membeberkan penyebab tubuhnya menjadi kurus hingga nampak tua. Ica mengungkapkan bahwa benar dirinya sempat mengalami penurunan berat badan secara drastis. Sebenarnya awalnya dari situ pas bulan Ramadan berat turun, ungkap Alisa Subandono dikutip dari ursay.id dari sejarah langsung Instagramnya Ica Subandono pada Sabtu 3 Desember 2022. Menurutnya penurunan berat badan di bulan Ramadan adalah hal yang wajar. Ya, wajarkan puasa Kak Dude, kalau puasakan juga turun. Ujarnya, betul, respon Dude Harlino. Pria berusia 42 tahun ini ketawa jika mengenang kabar mengenai sang istri kurus kering diduga karena sakit atau tekanan batin. Alisa Subandono juga mengetahkan bahwa dirinya pun tidak melakukan diet. Namun, ia dan sang suami kini lebih mengatur pola hidup sehat. Ica diet ketat enggak? Pertanyaan dari netizen. Enggak, kalau diet ketat Ica enggak akan makan beginian. Menunjukkan kue onde-onde. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.